Intro Kalimantan Selatan patut berbangga memiliki seorang pegulat putri yang bisa diandalkan di berbagai event kejuaraan Dia adalah Nastrushniku Roksana Andrius Roksi, biasa ia dipanggil, adalah pegulat asal Rumania yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak Mei 2016 lalu Dan mengubah namanya menjadi Rahma Sofia Roksi datang ke Kansel pada 2012 lalu Bermula, dia menjadi sparring partner atlet-atlet gulat Kansel dalam persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2012 Riau Setelah resmi menjadi WNI, pegulat berusia 27 tahun ini akhirnya bisa memperkuat tim gulat Kansel Saat tanggil di Prak PON 2015 Jami, dia berhasil merebut medali emas kelas 75 kg gaya bebas putri Presa firah Mas Sofia tak sampai di situ Karena saat tampil membela Kansel di PON 2016 Jawa Barat, dia berhasil mempersembahkan medali emas untuk kontingen Kansel Sekarang saya bersama dengan pegulat Kansel, Nastrushniku, Roksana, Andrea, atau biasanya Pandor Roksi Halo Roksi Halo Boleh cerita-cerita enggak sebenarnya alasan pertama kali untuk menjadi pegulat Kansel? Halo saya pertama kali mulai dari kecil, umur 9 tahun, mulai di Romania, di kampung saya, di Resika Habis itu satu tahun lagi masuk platnas, jadi dari kecil saya ikut platnas terus Itu memang diajarkan orang tua, atau ada termotivasi dari atlet? Bukan, saya masuk sama tetangga Oh tetangga Berarti dari sejak kecil sudah meniliki karir sebagai pegulat? 19 tahun ikut di Malaysia 19 tahun, nah sekarang kan jadi atlet pegulat Kansel, ini kabar-kabarnya mau jadi atlet pegulat nasional nanti? Kalau saya sudah jadi nasional, mau internasional lagi, ditunggu lagi Jadi insya Allah kalau masuk platnas sebatasnya, kalau enggak ada, lihat waktu depan lagi Tapi tetap semangat Ini kalau bisa dibilang berbulat, kami oleh raga berat Terutama kan, kalau bisa dibilang khusus untuk pria Khusus untuk perasaan raga selat Seperti apa? Khusus buat pria cuma orang raja tahu dulu sebenarnya Jadi sekarang sudah cewek bisa ikut jual seperti latihan Kalau kita di dalam matras, sudah jadi latihan Kalau di luar matras, sudah jadi wanita Ada perbedaan enggak? Maksudnya ini kan di antara, kalau bisa dibilang minoritas Ada dari pegulat putri dengan pegulat putra Seperti apa? Ada perbedaan? Kalau disini latihan sama, tetap sama Tidak ada eh kamu cewek, kamu latihan, tetap sama Ikuti latihan sama latihan Beratnya sama juga latihan ya? Beratnya sama Boleh kita enggak setiap hari berapa lama latihan? Kalau sekarang sudah intensity kurang Karena belum ada pertandingan Tapi kalau ada pertandingan bisa sampai 6 jam sehari Sehari 6 jam, dari jam? Pagi sama sore juga Sampai sore, setiap hari? Iya, setiap hari Paling cuma minggu ada libur Selain alasan pernikahan Alasan lain yang memang buat menetapkan sebagai warga negara Indonesia Ya, aku melihat orang disini sangat baik Jadi orang yang terlalu bersenyum Ini nomor satu dapat saya sesenyum Melihat orang yang baik di mana-mana jalan, seorang bersenyum Kalau orang Romanya ya Orang masih bukan sombong, tapi dingin orang Gak bisa senyum terus Untuk target kedepannya sebagai pegulat putri apa? Target saya ya Mungkin Nasigen Kalau enggak 2020 pun Suami kan juga seorang gulat Apakah sehariannya juga membicarakan tentang gulat? Ya, kalau kita bersama Sama juga bicara sama Jadi di rumah juga latihan bersama Ikuti latihan Habis disini latihan Kita lanjut di rumah Di rumah latihan juga sama suami? Iya, ada Di mana salah, kayak itu, kayak itu salah Ada tambahan Ayo kita pusat Ayo kita karet Ada di rumah Setiap hari kita tidak diam Biar kalau kita tidak turun latihan Tetap tambahan di rumah Alhamdulillah yang menajah hati Karena suami menggarti Jadi diberi semangat terus Apalagi ada bapak mertua juga Si adik Dan menyimpat Ini mimpi saya dari kecil Punya si orang tua Punya orang di belakang Bapak bisa mengganti Apa saya lakukan di setiap hari Ini Pendali Mas PON 2016 Jawa Barat Boleh cerita sedikit Tentang perjuangannya Terusin orang tua Ya Saya pertama kali 2012 Ikut di sini Separi-separi Empat cewek di sini Pas sudah Ikuti latihan di sini Melihat cewek ikut PON Jadi hati saya Hati saya Mau juga ikut Tapi saya tidak boleh Karena warga negara Romania Oh iya Jadi pas dari 2012 Pertama kali Mau empat di sini Jadi empat tahun Sudah saya Bisa juga main di PON Setelah empat tahun Baru Baru Itu PON pertama kali Langsung dapat mas Ini hasil saya Bekerja empat tahun Keras di sini Khusus di Indonesia Sampai Top Basis Mua L συ Terima kasih telah menonton!